Ya, sejumlah keluarga Rusmani yang mengalami kebutaan mendadak menjalani pemeriksaan mata di RSUD Banten. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan mata anggota keluarga lain yang tidak alami kebutaan. Junaidi, satu dari enam anggota keluarga asal kecamatan Warung Kuno, Kabupaten Lebak, Banten, yang alami kebutaan mendadak, kembali menjalani pemeriksaan di RSUD Banten. Junaidi yang mengalami kebutaan sejak tahun 2020 lalu, diminta kembali menjalani pemeriksaan karena dianggap kondisinya yang paling baik dibanding saudaranya yang lain. Selain Junaidi, sebelas cucu dari Rusmani juga ikut menjalani pemeriksaan mata. Pemeriksaan ini dilakukan atas permintaan keluarga karena mereka khawatir anak-anak mereka yang saat ini berusia 5 hingga 20 tahun akan alami hal serupa. Berdasarkan hasil pemeriksaan di poli mata RSUD Banten, kondisi mata cucu Rusmani dalam kondisi normal. Berdasarkan hasil pemeriksaan kebutaan yang dialami enam orang keluarganya disebabkan glukoma. Rusmani dan lima orang anaknya mengalami kebutaan secara mendadak. Dalam waktu yang berbeda-beda. Rusmani yang merupakan kepala keluarga alami kebutaan sejak tahun 2000. Sedangkan Junaidi merupakan anggota keluarga yang terakhir mengalami kebutaan, yakni sekitar tahun 2020. Sejak alami kebutaan, mereka sudah tidak memiliki pekerjaan. Bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, mereka hanya tunggu bantuan keluarga tetangga atau dinas terkait. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Good people, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di fakta terkini hari ini. Saya Ajung Suseno, hati-hati di jalan dan salam untuk keluarga. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!